Naga Merah Bangawa Putih J.I.L.I.D. 2 Tidak ada jalan lain kecuali mengakhiri hidup sengsara ini. Pikiran ini membuatnya bertenaga kembali dan sambil merangkak-rangkak dicarinya lah bungkusannya. Di dalam bungkusan itu ia akan bisa mendapatkan sehelai ikat pinggang yang panjang, dan pohon yang disandarinya itu akan merupakan tempat menghabiskan nyawa yang baik dan kuat. Ia mendapatkan kembali bungkusannya dan ketika dibukanya, yang terpegang terlebih dahulu adalah sebungkus roti kering yang dibawanya dari rumah tadi. Tiba-tiba ia merasa betapa perutnya amat lapar dan perih dan ketika merabat perutnya dengan tangan kiri, terkejutlah dia. Terduduk kembali ia dan tak terasa pula ia menangis terseduh-seduh dan ambil mengelus elus perutnya. Tidak mungkin ia membunuh diri. Ia tidak takut untuk menghabisi nyawanya sendiri, akan tetapi dengan jalan membunuh diri, sama juga dengan membunuh pula anak dalam kandungannya. Teringat akan hal ini lenyaplah niatnya membunuh diri. Tidak. Pikirnya, tidak boleh. Entah kelakalua anak ini sudah terlahir selamat dan ada yang memeliharanya tanda seru. Tak boleh aku membawa anak yang tak berdosa itu ke alam gelap. Aku harus hidup, harus hidup untuk memelihara anakku ini. Dirabanya kembali bungkusan roti kering dan untuk menghilangkan rasa perih di perutnya ia memaksa makan sepotong roti, kemudian karena pikirannya ruwet dan hatinya berduka ia menjadi lelah lahir batin dan jatuh pulas di bawah pohon itu. Pada keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan tanpa tujuan dan tidak tahu kemana ia harus pergi, bahkan tidak tahu pula di mana ia berada dan kemana ia sedang menuju. Berbulan-bulan ia melakukan perjalanan, dengan harapan kalau-kalau ia akan bertemu dengan Hong Xin kekasihnya. Setiap kali tiba di sebuah dusun atau kota, ia mencari-cari, bertanya-tanya kalau, kalau di situ terdapat pengungsi dari kota raja bernama Liok Hong Xin. Baiknya ia membawa perhiasan emas yang diterimanya dari Nyonya Liok ketika ia masih menjadi pelayan di sana dan sedikit demi sedikit perhiasannya ini dijualnya untuk dimakan. Dan merupakan hal yang baik pula bahwa ia sedang dalam keadaan mengandung, oleh karena kalau sekiranya tidak demikian, tentu ia telah menjadi korban gangguan laki-laki jahat. Akan tetapi, meskipun begitu, empat bulan kemudian semenjak ia merantau dan tiba di sebuah hutan dengan maksud pergi ke kota Anshin Kuan yang menurut kata orang berada di luar hutan itu, hampir saja ia mendapat gangguan perampok. Ketika ia sedang berjalan perlahan seorang diri, tiba-tiba dari belakang mendatangi sebuah gerobak kecil ditarik oleh seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar dan bermuka berwok. Melihat seorang wanita berjalan seorang diri dan wanita itu ternyata sedang mengandung, laki-laki itu menghentikan kendaraannya dan bertanya dengan suaranya yang kasar dan keras. Eh, Toanio, kau hendak ke manakah? Mengapa seorang diri saja muka berwok dan kata-kata yang parau kasar itu mengejutkan hati selilan, akan tetapi match laki-laki yang usianya lebih kurang empat puluh tahun itu nampak jujur? Maka ia lalu menjawab, aku hendak menuju ke kota An Sien Kuan mencari seorang sanak keluarga di sana. Laki-laki itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata seorang diri, HMM, alangkah buruknya zaman ini. Baru sekarang aku melihat seorang wanita muda, dalam keadaan mengandung pula, jalan seorang diri dalam hutan dengan maksud pergi ke kota yang jauhnya tidak kurang dari tiga puluh li. Benar dua buruk sekali. Kemudian ia melompat turun dari kudanya, memereskan beberapa karung yang dimuat di gerobak kecil itu sehingga di situ terdapat tempat lowong, lalu berkata kepada suilan, Toanio, aku tidak mengenal engkau, dan aku tidak ingin tahu pula mengapa kau melakukan perjalanan seorang diri. Akan tetapi sebagai seorang laki-laki, aku tidak tega melihat kau melakukan perjalanan berat ini. Naiklah, aku pun kebetulan hendak mengantar barang, barang ini ke kotaan Sienkuan. Suilan merasa ragu-ragu. Ia tidak mengenal orang ini, siapa tahu kalau ia bukan orang baik-baik. Terima kasih, lupak, sebutan berarti paman atau uak. Sudah berbulan, bulan aku melakukan perjalanan seorang diri, aku tidak mau mengganggu orang lain, jawaban ini membuat laki-laki itu melenggong. Eh, kau agaknya bercuriga padaku, Toanio Hektometer, ketahuilah aku adalah seorang yang tidak biasa mengganggu wanita. Namaku Likai dan orang menyebutku Tiatogu, kerbau berkepala besi, aku pernah menjadi pemimpin sepasukan tentara petani dan perampok, perampok sudah mengenalku baik-baik. Tidak seorang pun berani memandang rendah Tiatogu dan biarpun semua pekerjaan buruk dan jahat telah kulakukan, namun mengganggu wanita adalah sebuah pantangan besar bagaiku Suilan merasa tidak enak sekali karena orang itu telah dapat menduga bahwa ia mencurigai laki-laki itu. Akan tetapi mendengar nama julukan ini, ia makin merasa takut. Tidak, Lopek, aku tidak bercuriga. Akan tetapi, kakiku kini sudah kuat. Aku telah melakukan perjalanan ratusan li jauhnya dan tak pernah aku mendapat gangguan orang. HMM, kau seorang wanita yang tabah dan berani, juga keras hati. Ah, Toanio, nyonya, melihat kau berjalan seorang diri dengan perut besar itu, hatiku tidak tega. Apalagi kalau sampai nanti kau dihadang gerombolan perampok yang menunggumu, ah, aku merasa seperti anak perempuanku sendiri saja yang menderita kesengsaraan itu. Lalu mendengar betapa suara laki-laki itu tiba-tiba menjadi halus dan seperti orang terharu, Suilan tidak dapat menahan keinginan tahunya dan bertanya, kau juga mempunyai seorang anak perempuan. Lopek tak disangkanya sama sekali bahwa pertanyaan ini merupakan pisau tajam yang menusuk dada laki-laki berwok itu. Ia melompat turun, menghampiri sebatang pohon dan meninju pohon itu sekuatnya, keratan dasar batang pohon sebesar paha orang itu terkena pukulannya menjadi patah dan roboh seketika itu juga. Suilan menjadi heran dan juga takut, dan mengira bahwa mungkin sekali laki-laki berwok ini miring otaknya. Jangan tanyakan itu, jangan tanyakan itu, kata-kata laki-laki berwok ini. Anakku, dia telah meninggal dunia, ketika Suilan mendengar ini dan melihat betapa dua butir air mata melompat keluar dari mati orang berwok itu, ia menjadi terharu sekali. Perasaannya yang halus membuat dia menghampiri laki-laki itu dan memegang lengannya lalu berkata perlahan, Maafkan aku lopek, aku tidak tahu akan hal itu. Dan ketika melihat orang itu masih saja berdiri dengan pandang matu jauh seperti orang melamun sedangkan wajahnya muram sekali tanda akan kesedihan hatinya yang hebat, Suilan lalu berkata lagi dengan nada gembira. Lopek, aku turut kau. Mari kita berangkat dan kita dapat bercakap-cakap di jalan. Akan lenyap kesunyian hutan yang amat mengganggu ku. Hayo lopek ia menarik tangan orang tua itu yang menengok kepadanya dan agaknya sudah sadar kembali dari keadaan yang menekan hatinya dan yang mengingatkannya akan hal-hal yang sedih itu. Baik, marilah, anak yang baik. Jangankah khawatir, kalau ada serigala-serigala hutan berani mengganggumu, akan ku pecahkan kepalanya serigala. Apakah di hutan ini ada serigalanya? Lopek tiba-tiba likai si kerbau berkepala besi itu tertawa terbahak-bahak. Ah, anak bodoh mana ada serigala di sini yang kumaksudkan adalah serigala-serigala kaki dua. Sambil berkata demikian, ia melompat ke atas kuda setelah melihat bahwa Suilan telah duduk dengan baik di dalam gerobak, lalu ia melarikan kudanya. Suilan menarik nafas senang. Memang lebih enak naik gerobak daripada berjalan kaki. Selain kakinya tidak lelah juga perjalanan ini juga akan lebih cepat. Sayang sekali jalan yang dilalui gerobak itu banyak kerikilnya dan tidak rata sehingga gerobak itu terhuyung-huyung ke kanak kiri, depan belakang, dan ia seakan-akan dikocok-kocok di dalam gerobak. Lopek, jangan terlalu cepat. Katanya, Likai menengok dan tiba-tiba ia teringat bahwa wanita yang dibawanya itu sedang mengandun, maka ia cepat menahan kendali kudanya dan kini kudanya itu berjalan biasa sehingga Suilan tidak terlalu banyak menderita. Tiba-tiba Likai sekerbau berkepala besi yang duduk di atas kudanya, berdongak ke atas dan terdengarlah ia bernyanyi dengan suara yang parau dan keras sekali. Suara nyanyiannya terdengar gembira dan bersemangat, akan tetapi kata-katanya sungguh tidak sesuai dengan irama yang gembira dan bersemangat itu, karena kata-katanya merupakan sebuah keluhan. Suwan tanah kejam merampas sawah ladang bini dan anak oleh Tian dipanggil pulang. Kini tanah air dirampas oleh musuh pula A.H. pegang golok seorang diri, apakah gunanya hi, lopek? Kau agaknya gembira sekali gembira kata mu si berwok itu menengok sebentar. Aku sedang mengeluh habis, apakah kau suruh aku menangis? Apa gunanya tangis dan duka? Tidak ada gunanya, bukan? Lebih baik hadapi segala kepahitan hidup dengan senyum dan tawa kata-kata yang kasar dan bersahaja ini berkesan di dalam hati suwilan. Lopek, apakah kau bahagia-bahagia? Apakah itu bahagia aku gembira? Itu sudah pasti betapapun juga rahasia hatiku, aku memaksakan diri supaya bergembira. Kalau kebahagiaan diukur dari senyum atau tawa atau dari wajah berseri, atau dari kesehatan tubuh, ataupun dan makan dan pakaian cukup, nah, kau boleh sebut aku berbahagia lopek. Hidupmu tentu penuh dengan pengalaman-pengalaman hebat. Alangkah menariknya kalau kau mau menceritakannya kepada aku, akan tetapi sebelum Likai menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras berseru. Hai, tukang gerobak, berhenti suara ini muncul dari arah kiri dan tak lama kemudian muncullah berlompatan tujuh orang tinggi besar dari belakang pohon-pohon besar. Tujuh orang itu kesemuanya berwajah galak menyeramkan sedangkan di tangan mereka nampak golok mengkilap. Aduh, Lopek, lekas larikan kuda mereka itu tentu perampok jahat kata suwilan perlahan dengan tubuh gemetar saking takutnya. Likai menengok kepadanya dan berkata sambil tertawa, jangan takut, mereka itu hanya serigala-serigala kaki dua yang ku katakan tadi, kemudiannya memajukan kudanya, bahkan menghampiri tujuh irang tadi yang memandang ke arah gerobak dengan penuh perhatian. Hi, tukang gerobak mementak seorang di antara mereka yang memakai ikaat kepala merah dan agaknya menjadi pemimpin mereka. Lekas kau turun dari kuda, tinggalkan kuda, gerobak dan semua isinya seorang di antara mereka yang semenjak tadi memandang ke arah suwilan sehingga yang dipandanginya menjadi semaki ketakutan, berkata sambil tertawa. Ha, ha, ha. Tukang gerobak, macamu buruk, usiamu sudah setengah tua, akan tetapi istrimu cantik sekali. Ha, ha, ha. Tadinya Likai hendak menjawab ucapan si kepala perampok, akan tetapi ketika mendengar ucapan orang ini, ia lalu balas memandang dan menjawab sambil tersenyum. Tolol. Dia bukan istriku, melainkan anakku. Butakah matamu bahwa aku adalah ayahnya? Aha, kalau begitu kebetulan sekali kata perampok yang macu keranjang itu. Kau boleh tinggalkan semua ini, termasuk juga anak perempuanmu itu. Sente, adik ketiga, jangan banyak bicara saja mencela kepala rambok tadi. Seret saja. Si tua itu dari atas kuda anggota perampok yang macu keranjang itu lalu maju dan membentak, turunkah sambil berkata demikian ya lalu menangkap lengan kanan Likai lalu dibetotnya dengan keras dengan maksud agar supaya si buruk itu jatuh terjungkal dari kudanya. Akan tetapi akibat perbuatannya ini sungguh ajaib dan hebat. Bukan Likai yang terjungkal dari atas kuda, sebaliknya perampok itu yang terbetot ke atas dan sekali Likai menggerakkan tangannya, perampok itu mencelat ke atas tinggi sekali. Perampok itu menjerit ngeri dan ketika tubuhnya jauh kembali ke atas tanah, debu mengepul tinggi dan terdengar ia bersuara ngek lalu rebah tak berkutik lagi. Tentu saja ke enam orang perampok yang lain merasa terkejut setengah mati, juga marah sekali. Serentak lalu mereka maju dengan golok terangkat di tangannya, akan tetapi tahu-tahu tubuh Likai telah melompat turun dan menghadapi mereka. Amat mengagumkan gerakan Likai ini. Agaknya sukar dapat dipercaya tubuh yang tinggi besar dan kaku itu dapat melompat selimcah dan seringan itu, bagaikan daun kering tertiup angin saja, tanpa bersuara kakinya menginjak bumi. Kemudian, sebelum ada golok yang sempat menyambarnya, tubuh Likai berkelebat menyerang dengan gerakan yang tak terduga cepatnya. Terdengarlah suara duk. Plak. Nge-e ketika kedua tangannya membagi pukulan tamparan dan pendangan yang mengenai kepala, pipi, atau perut perampok itu, disusul terikan teriakan aduh ampun tanda seru dan disusul pula dengan robohnya tiga orang perampok. Kepala perampok itu menjadi marah sekali dan secepat kilat goloknya menyambar, disusul dengan dua orang kawannya yang juga menusuk dada dan pinggang Likai. Si berwok ini sambil tertawa bergulak mengelak sambaran golok kepala rampok yang mengarah ke lehernya dengan merendahkan tubuh. Golok yang menusuk dadanya dia sambut dengan pukulan tangan dengan jari-jari terbuka yang dihantamkan dari pinggir mengenai permukaan golok. Krak golok itu terkena pukulan tangannya unja di patah tengahnya. Sedangkan golok yang membabat pinggangnya itu disambut dengan tendangan kakinya ke arah pergelangan lawan. Black lengan yang kena tendang itu patah tulangnya dan goloknya mencelat jauh entah kemana. Sebelum ketiga orang perampok itu hilang rasa kagetnya, Likai sudah bergerak maju cepat sekali, tangan kanan menangkap baju kepala perampok itu pada dadanya, tangan kiri memukul ke kiri dan sebuah pendangan merobohkan kedua penjahat yang lain. Kepala rampok yang terpegang bajunya itu mencoba untuk menyerang dengan golok, akan tetapi sebuah ketokan pada sambungan sikunya membuat ia memekik kesakitan karena sambungan tulang pada sikunya terlepas dan tangannya menjadi lumpuh. Dengan sendirinya golok terlepas dari pegangan. Likai melanjutkan gerakannya dan ketika dua ujung jari tangannya menotok iga, kepala rampok itu memekik kesakitan dan ketika Likai melepaskan pegangannya, kepala rampok itu lalu berputar-putar bagaikan ayam terpukul batok kepalanya. Kemudian, sambil menahan rasa sakit yang hebat pada iganya, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Likai yang tertawa bergelak. Ha, ha, ha. Ha, ha. Segala macam rampok kecil bermata buta. Kau berani mencoba-coba bermain gila di depan Tia Tau Likai bukan main terkejutnya kepala rampok itu mendengar nama ini. Ampunkan mataku yang telah buta, tidak melihat gunung Taisan menjulang tinggi di depan mata. Tai Ong, Raja Besar, sebutan yang lazim untuk kepala rampok besar, Ampunkanlah Xiao Teh, sebutan untuk diri sendiri untuk merendahkan. Sudah akan tetapi, Likai menjadi marah dan sekali kaki kirinya bergerak, ia telah menendang kepala rampok itu sehingga berguling-guling beberapa kali jauhnya. Anjing busuk. Siapa sudi kau sebut Tai Ong? Sudahkankah mendengar bahwa telah 10 tahun lebih aku mencuci tangan pernahkah kau mendengar selama ini bahwa Likai melakukan perampokan? Buka matamu dan pasang telingamu baik-baik, bangsat kepala rampok itu menjadi girang sekali oleh biarpun dia ditendang, namun tendangan itu ternyata membebaskannya dari totokan yang amat menyakitkan iganya itu. Ia berlutut lagi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya seperti ayam makan gabah. Ampun, sekali lagi ampunkan hamba, Tai Hiap, pendekar besar. Hamba sekali-kali tidak sengaja menyinggung perasaan Tai Hiap Hus, tutup mulutmu dan jangan banyak cakap pula. Siapa sudi kau sebut Tai Hiap? Aku bukan seorang pendekar. Tanah air bijajah musuh aku tidak dapat mencegah, mana patut aku disebut pendekar? Sudahlah, aku ampunkan kalian dan ini oba-aat untuk penyambung tulang dan untuk mengobati luka-luka. Maka ia melemparkan bungkusan kepada kepala rampok itu, kemudian berkata pula akan tetapi awas kau kalau sampai lain kali aku mendengar kalian mengganggu para pelancong atau penduduk yang tidak berdosa. Contohlah aku ketika masih menjadi tokoh liokling, lembah hijau, dulu yang ku ganggu hanyalah hartawan-hartawan pelit, cuon tanah-cuon tanah penghisap rakyat, dan pembesar-pembesar yang kejam. Sekarang korbaon-korbanmu lebih banyak pula. Tanah air telah dijajah oleh musuh dan semua pembesar negeri boleh kau ganggu, merekalah musuh-musuhmu setelah berkata demikian. Likai lalu melompat ke atas kudanya lagi, akan tetapi sebelum menjalankan gerobaknya, ia menengok ke arah suilan yang memandannya dengan penuh kekaguman. Maka berkatanya ia kepada kepala rampok itu sambil menunjuk kepala perampok metuk keranjang yang masih pingsan karena bantingannya tadi. Dan kau jagalah baik-baik orang itu. Kalau ia masih melanjutkan wataknya yang suka mengganggu wanita, lain kali akan ku habisi nyawanya Likai lalu melanjutkan perjalanannya dengan hati puas. Terdengar ia bernyanyi-nyanyi lagi dan lagunya masih seperti tadi, riang gembira dan bersemangat, akan tetapi kata-katanya juga masih syair yang merupakan keluh kesah tadi. Kini lenyaplah keraguan dalam hati suilan terhadap orang tua ini. Ia menjadi amat kagum akan kegagahan Likai dan sepak terjangnya terhadap para perampok itu benar-benar membuat ia memandang orang tua itu dengan penuh penghormatan. Pernah suilan mendengar tentang pendekar-pendekar gagah perkasa, dan kalau pendekar-pendekar itu tadinya hanya menjadi semacam dongeng saja baginya, kini, ia merasa yakin bahwa pendekar-pendekar itu memang ada dan Likai adalah seorang di antaranya. Hidupku sebatang kera, aku seorang lemah, miskin, dan tak seorang pun mau melindungiku. Alangkah baiknya kalau ia mendapat pelindung seperti orang-orang ini, demikian suilan berpikir ia teringat betapa orang tua itu tadi mengaku dia sebagai anaknya dan hatinya terasa hangat mengenang hal ini. Tidak terasa pula, ia segera memanggilnya. Lilope, uak lili kai menghentikan kudanya dan menengok. Apakah aku menjalankan gerobak terlalu cepat tanyanya sambil tersenyum? Senyum itu membuat hati suilan terhatu, karena hanya bibirnya yang tersenyum, sedangkan pandangan mati orang tua itu membayangkan kedukaan besar yang ditekan-tekannya. Suilan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, tidak terlalu cepat, aku hanya ingin menyatakan terima kasih kepadamu, Lilope. Kalau tidak ada kau yang menolongku, entah bagaimana jadinya dengan diriku. Kalau aku berjalan seorang diri lalu bertemu dengan orang-orang tadi, ah tentu aku telah mati mereka bunuh atau bunuh diri li kai maklum akan maksud kata-kata suilan, akan tetapi ia hanya tertawa dan berkata hanya ini saja. Ha, ha, kau lucu bertemu dengan kau ataupun tidak, aku pasti akan membasmi perampok-perampok itu apabila berjumpa dengan mereka. Untuk apa terima kasih? Tanda tanya. Tak perlu kata-kata kosong itu setelah berkata demikian, li kai menjalankan kudanya lagi. Lilope tanda seru li kai menghentikan kudanya lagi dan menengok. Ada apa lagi? Kau membutuhkan sesuatu kembali suilan menggeleng kepala tidak, Lilope, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku senang sekali mendengar kau tadi mengakui kepada perampok itu bahwa aku adalah wanakmu. Ah, kalau saja hal itu benar-benar, aku akan suka sekali menjadi anakmu merahlah wajah li kai mendengar ini. Ah, maafkan aku to'an you. Teh adi aku hanya biacara untuk menjawab perampok yang kurang ajar itu. Mana patut aku menjadi ayahmu? Dan pula, kau tentu mempunyai ayah ibu yang berbahagia serta suami yang bijaksana, kata-kata ini serasa menusuk ulu hati suilan dan sambil meramkan mata, suilan mencoba untuk menahan air matanya, akan tetapi tetap saja air matanya mengalir turun membasai pipinya. Eh, eh, kau kenapakah? Tanya li kai terheran-heran. Sambil menghapus air matanya dengan sapu tangan, suilan berkata, Aku, aku telah yatim piatu. Li kai terkejut dan memandang dengan melongot, Aduh kasihan dan, Suamimu tanda tanya di manakah dia? Mengapa membiarkan kau pergi seorang diri? Ditanya demikian, makin deraslah keluarnya air mati suilan. Sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan, ia menjawab terisak-isak, Aku, aku tidak mempunyai suami. Tiba-tiba li kai menggerakkan tubuhnya dan dari AAS kuda ia melompat dan tahu-tahu telah berdiri di depan suilan, di dalam gerobak. Apa kau bilang? Sudah, meninggal dunia kah dia? Suilan tidak dapat menjawab, hanya menggelengkan kepalanya sambil menangis makin sedih. Kalau begitu apakah dia telah menceraikanmu, telah meninggalkanmu kembali? Suilan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Li kai menjadi hilang sabar. Dipegangnya kedua pun daji suilan dan berkatalah dia keras-keras. Anak, dengarlah lihat mukaku dan percayalah kepadaku. Kalau dia meninggalkanmu, akulah yang akan mencarinya dan menyeletnya kembali serta memaksanya minta ampun kepadamu. Makin sedih suilan menangis dan li kai lalau memegang dagunya dan mengangkap muka itu, memaksa suilan memandangnya melalui air mati yang masih menderas keluar. Katakanlah. Di mana suamimu dan mengapakah seorang diri saja? Bukankah kau hendak pergi ke Anshin Kuan untuk mencari keluargamu seperti yang kau katakan tadi? Tidak, aku, aku tiada keluarga, aku tidak mempunyai siapapun juga di dunia ini, aku sebatang kera, tiada tempat tinggal, tanpa tujuan, merantau kemana saja, kakiku membawaku, aku, aku. Tidak melanjutkan kata-katanya dan menangis lagi. Dengar li kait dan matanya menjadi merah karena menahan keharuan hatinya. Aku ayahmu, bukan kau tadi ingin menjadi anakku, bukan? Nah sekarang kau menjadi anakku. Hayo kau ceritakan terus terang kepada ayahmu mengapa keadaanmu menjadi begini, bukan main terhatunya rasa hati suilan dan sambil menjerit dia lalu menjatuhkan kepalanya di dada orang tua itu lalu menangis terseduh-seduh. Li Kai menggelenggelengkan kepalanya dan diam-diam ia meramkan kedua matanya untuk menahan jatuhnya air matanya. Mari kita turun katanya sambil menuntun suilan turun, kita beristirahat sebentar melepas lelah. Kau ceritakanlah keadaanmu kepada aku, dan siapa pula namamu, karena sungguh amat lucu kalau seorang ayah seperti yang kau tidak mengenal nama anaknya sendiri keduanya lalu duduk di bawah pohon yang teduh dan setelah dapat meredakan keharuan hatinya, suilan menceritakan riwayatnya mengaku bahwa namanya Mas Suilan dan bahwa semenjak berusia 8 tahun ia telah dijual oleh ayahnya untuk membayar hutang, betapa kemudian ia menjadi pelayan di rumah gedung pangeran Liu Khan Sui E. Samati menjadi dewasa. Dengan terus terang dia menceritakan perhubungannya dengan Hou Xin, dengan panjang lebar ia menceritakan tentang segala peristiwa itu sehingga pengalamannya yang penuh derita semenjak berpisah dari Hou Xin. Mendengar penuturan suilan, Li Kai mengeleng-gelengkan kepalanya dan berkata menghela nafas berkali-kali. Ah anak bernasib buruk, yang semenjak kecil sudah harus menelan dan segala kepahit keoktiran hidup. Anak bodoh, yang menurutkan perasaan hati dan mudah tergoda oleh cinta dan nafsu. Kaasihan sekali, kasihan sekali dengan sediswilan berkata, Lopek, kau telah mendengar semua riwayatku yang penuh kecemaran, yang buruk, memang aku telah lemah, tak berpikir panjang, mabok oleh cinta, runtuh oleh godaan iblis, akan tetapi aku tidak menyesal Lopek. Aku cinta kepadanya. Lopek, kau tentu jijik melihatku, apakah kau masih mau mengaku anak kepada seorang wanita yang, yang mengandung di luar pernikahan yang sah mengapa tidak likay membelakakan matanya, aku kasihan kepadamu, dan aku akan senang sekali menjadi ayah angkatmu, bukan main besar dan girangnya hati suilan mendengar ini. Seketika itu juga lenyaplah segala perasaan berat yang selama ini menekan hatinya, timbul pula pengharapannya. Ia segera berlutut dan berkata sambil mengucurkan Ait Bata. Terima kasih, terima kasih ayah, aku berjanji hendak menjadi seorang anak yang berbakti. Aku selalu rindu kepada seorang ayah, dan tentang ayah anak yang ku kandung ini, kalau saja aku dapat bertemu dengan dia, tentu dia akan menerimaku sebagai istrinya. Aku yakin akan hal itu, karena dia, dia menyintaiku mudah-mudahan begitu suilan, hal ini ku harapkan benar, sungguh pun aku merasa ragu-ragu, karena aku telah mengenal hati laki-laki, yang mudah menyatakan cinta dan mudah pula melupakannya. Aku maklum benar bahwa di antara seratus orang wanita di dunia ini hanya seorang dua orang saja yang dapat berlaku curang dan tidak setia, akan tetapi sebaliknya di antara seratus orang pria, hanya seorang atau dua orang saja yang dapat berlaku jujur dan setia ayah, kau sungguh mulia. Kau sudah mendengar riwayatku yang penuh noda, namun kau tetap sudi menjadi ayahku. Alangkah bahagianya rasa hatiku, kau seakan-akan memberi api kehidupan baru dalam dadaku, Likai tersenyum, sungguh pun matanya makin muram ketika ia menjawab, jangan menganggap demikian anakku. Kau belum mendengar riwayatku, dan kalau kau sudah mengetahui keadaan riwayatku di masa lalu, mungkin kau takkan memandangku demikian tinggi. Aku pun hanya seorang yang telah penuh dengan dosa, kemudian dengan singkat Likai si kerbau berkepala besi menceritakan riwayat hidupnya Likai adalah seorang putra seorang petani yang tinggal di sebuah dusun kecil di Provinsi Hokiau. Semenjak kecil ia hidup sengsara karena ayahnya memiliki sedidang sawah yang tidak berapa besarnya. Kepala daerah mengadakan peraturan pajak sawah luar biasa beratnya, ditambah pula oleh kepala dusun yang dengan cerdiknya menambahkan biaya-biaya penjagaan keamanan kampung dan lain-lain sehingga hasil sawah itu hampir habis dibayarkan pajak-pajak ini. Ini kalau tidak terjadi bencana alam menimpa. Pada musim kering, atau dikala hujan turun. Terus menerus sehingga air sungai membuat sawah ladang menjadi telaga, keluarga-keluarga tani miskin seperti keluarga li ini terpaksa mengikat diri dengan uang pinjaman dengan bunga yang mengikat dan mencekik leher. Tentu saja keadaan ini membuat mereka makin lama makin dalam tendalam di lautan hutang, jangankan untuk membayar induk hutang, sedangkan untuk membayar anakannya saja sudah setengah mati. Tak mengherankan apabila hutang yang mulu-mula tak berapa besar itu lama-kelamaan menjadi berlipat ganda dan akhirnya mencapai jumlah yang tidak mungkin dibayar lagi. Kalau sudah demikian halnya, maka boleh dikatanya kehidupan sekeluarga berada dalam cengkraman kuku para pelepas suhuang panas itu. Demikian pula keadaan ayah Likai yang bertambah tahun tambah tendalam dan terpendam dalam lumpur hutang sampai lehernya. Akan tetapi keadaan yang buruk ini belum diketahui oleh Likai yang semenjak usia 12 tahun telah pergi berguru ilmu silat dari seorang HWSO berilmu tinggi. Ayah Likai yang bernama Licit amat menyina putra tunggalnya itu dan ketika Likai pulang 6 tahun kemudian, ia segera menikahkan putranya itu dengan seorang gadis dusun yang amat sederhana. Perayaan pernikahan ini sesungguhnya amat sederhana, tapi tetap saja membutuhkan biaya yang lumayan dan kembali Licit yang tak berdaya diam-diam lari kepada tuan tanah yang memberi hutang kepadanya dan meminjam uang baru dengan bunga yang lebih besar. Tiga tahun kemudian, keadaan Licit tak dapat dipertahankan lagi. Hutangnya telah terlampau banyak dan bunga-bunga uang itu makin memperbesar jumlah hutang. Akhirnya tuan tanah merangkap lindah darat pelepas suhuang panas itu menagih dan lalu meminta pertolongan pembesar setempat. Karena surat hutang menjadi bukti, akhirnya sawah Licit yang tak berapa besar itu dirampas untuk membayar hutang, itu pun masih belum dapat melunasi hutangnya. Likai menjadi marah sekali. Ia segera mendatangi tuan tanah itu dan memuncaklah amarahnya ketika ia melihat dari surat hutang bahwa hutang ayahnya sesungguhnya tidak begitu besar jumlahnya. Akan tetapi waktu yang belasa tahun lamanya itu yang telah membuat jumlah hutang menjadi puluhan kali banyaknya. Likai yang berkepandaian tinggi hendak mengamuk dan menghajar tuan tanah itu, Akan tetapi istrinya menangis melarangnya, sambil menggendong seorang anak perempuan yang masih kecil. Melihat istri dan anaknya, lemah kembali hati Likai dan ia hanya menekan kebenciannya terhadap suan tanah itu. Akan tetapi, suan tanah itu ketika mendengar Likai marah-marah dan hendak menyerbu rumahnya, menjadi khawatir dan segera ia meminta pertolongan pembesar setempat mengajukan tuntutan agar Likai ditangkap dengan tuduhan mengancam jiwanya dan di samping itu ia menuntut pula dibayarnya sisa hutang yang belum melunas. Kejadian ini amat menyusahkan hati licit yang sudah tua sehingga ia jatuh sakit dan meninggal dunia beberapa lama kemudian. Dan di waktu Likai masih berkabung, datanglah pengawal-pengawal umbesar setempat untuk menangkapnya. Tentu saja hal ini membuat Likai naik darah dan ia tidak dapat mengendalikan hatinya lagi. Jahanam busuk, manusia-manusia terkutuk teriaknya marah. Sudah merampas sawah menghancurkan hati ayah sehingga ayah meninggal, kini datang hendak menangkap dan menghina kami sekeluarga. Benar-benar kalian ini iblis-iblis bermuka manusia. Apakah kau kira tidak ada pengadilan lagi di dunia ini? Kalau pengadilan pemerintah diselewengkan untuk menjadi kepentingan si kaya menindas si miskin, kalau Tian tidak menoleh lagi pada manusia miskin yang tertindas, masih ada pengadilan lain yang akan menghukum kalian. Dan inilah hakimnya sambil berkata demikian Likai mencabut dan mengacungkan goloknya. Lalu mengamuklah Likai dengan hebat. Para pengawal dan penjaga yang berjumlah peluhan orang lalu datang menyerbu dan mengepungnya bahkan ada penjaga yang menyerang ibu dan istrinya sehingga kedua wanita itu menjerit dan roboh mandi darah tak berfernyawa lagi. Anak perempuannya yang baru berusia dua tahun terlempaar dari gendungan ibunya dan menangis keras. Bukan main marahnya hati Likai melihat ini. Matanya menjadi beringas bagaikan mati seekor harimau dan ia mengamuk makin hebat setelah berhasil menolong dan mengendong anaknya. Goloknya yang putih sampai menjadi merah karena darah manusia dan lebih dari setenaga jumlah pengeroyoknya roboh tak berfernyawa lagi. Sebagian lagi merasa jerih dan ngeri melihat amukan Likai yang amat tangguh itu dan mereka melarikan diri cerai berai. Dengan nafsu amarah masih meluap-luap dan kesedihan yang luar biasa melihat ibunya dan istrinya menggeletak mandi darah dan tidak bernyawa lagi, Likai sambil menggendong anaknya dengan tangan kiri lalu berlari cepat mendatangi rumah cuon tanah, membunuh cuon tanah itu yang menimbulkan malapetaka pada keluarganya. Kemudian ia pun pergi kepada pembesar yang diperalat oleh cuon tanah itu dengan maksud untuk membunuhnya pula. Akan tetapi ia telah terlampau lelah dan juga pembesar itu mempunyai banyak pengawal sehingga usahanya ini tidak berhasil bahkan hampir saja ia tertawan. Likai melarikan diri sambil membawa anaknya yang menangis di sepanjang jalan. Demikianlah anak perempuannya yang bernama Lieng yang semenjak kecil dididiknya menjadi seorang alisilat yang pandai. Likai hidup sebagai seorang perampok yang sebentar saja amat terkenal karena kegagawannya. Juga Lieng semenjak kecil hidup di hutan-hutan di gunung-gunung bersama ayahnya, menjadi seorang gadis yang cantik akan tetapi liar. Karena di atas dunia ini, ia hanya mempunyai Lieng seorang, maka tidak mengherankan apabila Likai amat kasih kepada puterinya itu, amat memanjakannya. Hanya satu saja cita-citanya yakni mencarikan suami yang baik bagi Lieng. Tamat. Terima kasih telah menonton!